Komisi Pemilihan Umum belum memutuskan apakah akan menerima putusan pengadilan tinggi tata usaha negara yang memenangkan gugatan partai bulan bintang. Dalam putusannya KPU harus mengikut sertakan PBB sebagai peserta pemilu 2014 mendatang. KPU akan segera melakukan rapat pleno untuk menanggapi putusan pengadilan tinggi tata usaha negara yang menerima seluruh gugatan partai bulan bintang sehingga berhak menjadi peserta pemilu 2014. Rapat pleno akan dilakukan dalam waktu dekat akan memutuskan menerima atau tidak putusan PT UN. Yang dipertimbangkan tidak hanya dari sisi hukum formal saja, ada sisi lain yang juga bisa dipertimbangkan oleh KPU. Misalnya dengan memperhatikan pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dan waktu dekat ini kan sudah ada tahapan pencalonan. Nah, sisi kemaslahatan itu juga bisa menjadi bagian yang dipertimbangkan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti. Memperintahkan kepada KPU untuk mencabut surat keputusan nomor 5 tahun 2013 ya. Dan wajibkan kepada KPU untuk merevisi surat keputusannya dan menjatuhkan pertebran bintang sebagai mananya. Dengan hasil keputusan ini, maka peserta pemilu 2014 yang saat ini sudah ditetapkan sebanyak 10 partai berpotensi akan bertambah lagi. Dalam putusannya, Majelis Hakim PT UN juga memerintahkan KPU untuk merevisi surat keputusan tentang partai politik yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2014 dan wajib membuat surat keputusan baru. Bagus Nopianto dan Ade Mustika melaporkan.